I used to remember kira-kira hape apa yang lagi gue pegang ini This is the very 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 the most expensive phones you can get on the market Di mungkin sekitar ya jaman batu lah Jaman-jaman dimana iPhone tuh masih pake home button ya kan Nah ini dia nih Jadi ini adalah Sony Xperia XZ yang dulu harganya nyentuh di 8 jutaan Gak sih sebenernya di ya middle-middle dikit lah 5 jutaan ke atas tipis-tipis beda-beda tipis Tapi sekarang dulu yang harganya seharga motor Sekarang bisa lo dapet di bawah 1 juta nih hape harganya Langsung mampir ke link yang ada di deskripsi Karena di online shop gue gue jual Anjas ngiklan gak tuh di awal video Gak tapi tapi serius-serius Dulu ini kan flagship banget ya kan nih hape Dan sekarang rasanya seperti apa sih By the way ini review yang gue lakuin Ini gue unit dari online shop gue sendiri Nah seperti yang lo liat disini ada Sony Xperia XZ Gak pake S Gak pake S sama sekali Bedanya apa bang? Nanti kita bikin video ya Kalo lo yang gak suka sama mantan-mantan flagship dari keluarga Samsung Because layarnya shadow ya kan Atau ada burn in-burn in tipis-tipis ya kan Gue mungkin bisa ngerekomendasiin konten ini cocok buat lo Jadi lo tontonnya dulu video sampe habis ya kan Baru berpikir secara dalam apakah sebenernya hape ini masih enak gak sih buat dibeli Dan ngomongin soal Samsung Ya kalo kita beli flagship dan mantan flagship ya Varian murah pasti ya rata-rata minus shadow Dan ngomongin soal iPhone Banyak dari antara penonton gue pasti Ah mending iPhone lah kalo yang mau bener-bener kameranya bagus flagship punya Iya tapi lo harus beli yang masih berasa kasta flagship ya Salah satu contohnya kayak iPhone 11 ini masih seharga motor bekas curian Jadi menurut gue This is not really recommended ya kan Buat lo yang kantongnya tipis kayak gue ya maklum lah ya Kita nih kaum-kaum miskiners ya kan Gue masih miskin juga Gaji cuman ya paling banyak seminggu gue ngasih baru 500-600 juta seminggu Jadi masih tergolong bocah emperan lah Nah jadi kalo lo pengen punya sebuah handphone yang bener-bener flagship Rasa flagship di kameranya Gue masih ngerekomendasiin Google Pixel ini sih Iya kan Iya kan Ada juga di online shop gue Jadi lo mampirnya lo Brek-breknya langsung aja ke link yang ada di deskripsi di bawah video ini Sumpah-sumpah Di tahun 2022 ini gue Video gue tuh penuh dengan link-link-link dan link ya kan Maklum Soalnya gue baru aja nge-launching sebuah toko baru Online shop gadget 1 jutaan Disitu serba 1 jutaan semua Mulai dari adapter, HP, Android, iPhone Semua harga 1 jutaan Oh iya nanti gue di next video bakal coba komparasi sama kakaknya Sony Xperia XZS varian S Apa sih bedanya Sony Xperia XZ biasa dengan varian XZS Tapi gue tau sih Lo udah pada tau Tapi kalo kita adu ya kan Head to head Yang pake S dan yang tanpa S Di tahun 2022 ini perbedaannya signifikan gak sih Nah itu perlu tuh ya kan Soalnya mata kita ini sudah terbiasa dengan layar olet-oletan Kamera yang megapikselnya gak ngotak 23, 50, 60 ya kan Bentar lagi ada pego tuh megapikselnya Jadi yaudahlah nanti gue bakal buat video komparasinya Antara Sony Xperia XZ dengan Sony Xperia XZS Kira-kira bedanya apa sih Signifikan gak sih di tahun 2022 Oke sekarang kita balik ke topik Fokus-fokus Tapi sebelumnya gue ngucapin sorry banget Mungkin untuk beberapa hari atau beberapa minggu Atau beberapa bulan ke depan Duh bakal ngeliat video gue Ada link in the description-nya ya kan Ada online shop gue disitu melayang Because karena gue lagi mempromosikan tipis-tipis lah ya Online shop baru gue disitu ngejual lah Gadget serba 1 jutaan semua ya kan Jadi ya harap maklum ya I'm so sorry Oke sekarang kita fokus ke topik Jadi Sony Xperia XZ ini gak peduli lo mau beli di gue Mau beli di mana terserah Kita fokus nge-review dulu nih HP ini sebenernya kalo dibeli tuh cocok Buat lo yang udah punya HP utama Yang menurut lo udah bagus ya Tapi kalo lo gak punya HP utama Bang gue punyanya Misalnya Xiaomi bla 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 Gue pengen upgrade ke HP utama Gue jadi Sony Xperia XZ yang lagi lo pegang ini Bang kira-kira worth it gak sih Worth it-worth it aja Sah-sah saja Tapi lo bukan anak gamers Lo bukan anak yang bener-bener Adiktif banget sama social media HP ini masih overkill banget Kayak ya bales-bales WA Buka-buka IG tipis-tipis Baca-baca berita Atau lo buka-buka kerjaan Ada kerjaan lo tipis-tipis yang lo lakuin di HP Kayak buka email Langsung Direct dari Link Atau lo buka-buka beberapa file-file PDF Mungkin HP ini masih menunjang Buat perkantoran lo Buat kerjaan lo ini masih worth it banget Tapi kalau dari segi interface gue HP ini tuh memang disimpel Apa ya Sangat simpel dan memang Diperuntukkan untuk orang yang gak ribet gitu Ini adalah salah satu interface yang menurut gue cukup nyaman Gak banyak selat-selat Selat-selat penuh-penuh tersembunyi Jadi HP ini kalau lo adaptasi Mungkin kayak beberapa menit Oh lo langsung mengena Langsung kenal Langsung kenal semua selok-belok HP ini Seriusan Gue gak bohong cuy Nah ngomongin soal sensitivitas Ini the best sih Ini Dibandingkan lo beli Android baru Yang harga sejuta Lo gak bakal dapet rasa flagship se-flagship ini Gila beda banget Kalau seandainya lo punya duit 1 juta 800 1 juta setengah ke atas Dan lo beli merek Samsung Atau merek Xiaomi yang baru misalnya ya Lo gak bakal ngerasain layar se-flagship ini Ini touchscreennya enak But enak banget Sumpah gue gak bohong Apalagi tampilan layarnya Ini LCD-nya Brektasnya ini terang Cerah banget Dan nyaman banget dilihat Dan gue gak bohong ya Lo bisa lihat sendiri di video gue Tapi Dicatat Lo bisa dapetin seperti ini Kalau layarnya ori LCD-nya masih original Bawaan Sony gitu Sayangnya yang dijual di toko gue tuh Semuanya serba original layarnya Jadi Gak usah kecot Gak usah banyak bacot Gak usah worry Karena semua yang ada di online shop gue tuh Gue jamin LCD-nya masih original Standard tinting bawaan Sony Jadi Ya emang agak susah sih Karena ini stock juga udah mulai berumur Ya gitu lah Tapi kalau lo dapetin stock yang original Ya kan layarnya Ini layarnya tuh berasa flagship banget Kalau dibandingkan dengan Let's say Apa ya Gue ingin baratin Oh Iphone SE 2020 yang harganya hampir 5 juta Dengan HP di bawah sejuta ini Layarnya ini Endes banget Endes banget Masih bisa di head to head komparasi Sekarang ngomongin soal kamera Kamera yang ada di Sony ini The best lah ya Lo gak usah raguin lagi deh Sony Memang bukan yang terbaik Ya kan Kita ngomongin pixel Gue harus ngomong jujur disini Tapi kalau Ya di bawah sejuta men Lo nganggarin duit Satu jutaan Dapet HP baru tuh Dapetnya ampas Sampah gitu Sorry kasar Semua gak jelas Sebab gue ngomongnya Tapi kalau lo beli di Sony ini Di bawah sejuta lo Literally di bawah sejuta ya Bukan sejuta Di bawah sejuta Lo bakal dapet layar yang flagship ya kan Rasanya tuh layarnya bening banget Hasil jepretannya gila Lo bisa liat sendiri Ini hasil jepretannya langsung dari Sony Xperia XZ ini Ya kan Pokoknya apa yang lo liat ini Ini bener-bener Barang yang ada di toko gue sendiri Nah ini hasil jepretannya ya Hasil jepretannya itu seperti ini Oh gila sih Ngiler ya kan Ngiler gak sih lo ngeliat Burger setebal ini ya kan Anjir Jadi gak mau ngomongin soal makanan ya kan Tapi ngomongin soal jepret-jepret Kamera di Sony XZ ini Masih bisa diandelin Menurut gue Masih Masih pake banget Apalagi lo yang hobi edit-edit foto Hasil jepretan Lo edit-edit lagi sedikit Lo grading lagi tipis-tipis Ini bakal nikmat banget sih Hasil fotonya Sumpah Apalagi beda sama kakaknya Yang varian XZS Itu mereka fokus ke video recording Kalau buat foto-foto ini Masih still the best So Ya mungkin ini aja yang bisa gue ngungkapin ke lo Jadi kalau di tahun 2022 Lo punya budget di bawah sejuta Atau lo punya uang satu juta Lo pengen beli hape baru Ya mending lo hibahin kesini Ini hape the best Ya selebihnya Ada sih minusnya tipis-tipis Tapi ini Budgetnya di bawah sejuta cu Jauh lebih dari cukup Jauh lebih dari sempurna sih Kalau menurut gue So yaudah mungkin sampai disini aja Review gue mengenai Sony Xperia XZ Yang satu ini tanpa S ya Menurut lo gimana hape ini Ya lo tulisnya di kolom komentar Tapi kalau lo pengen punya unit yang Gue pegang ini Gue jual kok Linknya ada di deskripsi di bawah video ini Sampai jumpa di video ini